Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya udah lama banget nih gua gak bikin video Mohon maaf banget ya mohon maaf Jadi gimana kabar kalian semua semoga sehat-sehat semua ya dimanapun kalian berada By the way anyway busway di Jepang sekarang udah mulai masuk awal musim panas nih teman-teman semua Gas-gas semua nah jadi sekarang udah mulai masuk summer suhunya tuh rata-rata 36 37 38 Bahkan bisa sampai 40 kalau siang ya bener-bener lagi panas-panasnya banget nih Jepang Khususnya di wilayah tempat tinggal gua ya daerah Kanto meliputi Tokyo, Saitama, Chiba, dan Ibaraki Itu lagi panas-panasnya banget sekarang Oke jadi sekarang gua pengen apa yang pengen gua tunjukin ya di video gua kali ini tuh sebenernya video lama gua Video lama gua nah waktu itu gua masih belajar di Semonggako keperawatan caregiver Gua lagi Jishu PKL Jadi saat perjalanan pulang itu gua ngeliat ada yang dagang sayur Tapi pedagangnya gak ada guys Gimana tuh dagang sayur tapi pedagangnya gak ada Oke langsung aja ya kita tonton videonya kalian tonton aja videonya semoga bermanfaat Guys disini tuh rumahnya asri banget ya guys Kayak gini nih banyak kembang-kembang Ada bunga matahari, limawari namanya Kembang-kembang Terus itu ada ajisai bunga hidrangia Ini bunga musim hujan guys Namanya ajisai bahasa Jepangnya Kalau musim hujan bahasa Jepangnya suyu Rainy season Ini Gokil nih rumah asri banget, adem Ini bunga himawarinya banyak banget Himawari gatok Aduh Himawari Gua suka banget nih guys Tahun kemarin sih gua Nanem juga bunga himawari Tapi ya kan kalau pergantian musim kan taifu gitu ya guys Bunga himawarinya gua rusak Ini tempat sampah rumahan ya Ini satu rumah tuh pas sampai satu Terus ini pemisahan sampah Tuh guys Ini hidrangia ajisai Cakep ya Nah itu tuh guys Yang disana tuh Itu tempat Apa hatakenya gitu Ini hatakenya Ini yang di depan Terus jualan sayurnya Itu tuh guys Nih Nekitannya berang dulu ya Padahal ada mobil Nekitannya Kayak gini tuh Nih Tempat jualan sayur Waktu itu gua pernah beli terong sekali Disini Disini ditulis kan Senging Seratus Seratus Jadi semuanya ini Seratus yen Ini apa Bawang-bawangan Ini apa Kyuri Gua mau beli apa ini Ini apa sih Kentang Kentang Gila ini terong Gila ini gua beli terong lagi aja Terong ini seratus yen Kok mau beli dulu deh guys Bentar gua mau ambil beli dulu ya Terima kasih ini guys nih duit 100 yen 100 yen bisa dapet terong segini kalau di supermarket bisa 300 yen nah tadi duit yang 100 yen ini ini kita masukin di sini dalam toples ini duitnya dimasukin ke sini guys masukin ke sini nah terus ini terongnya kita ambil deh kita ambil arigatouzaimous kayak gini guys asri ya bener-bener asri dapet terong terongnya ada berapa ya 234 gua kemarin juga makan terong lagi tapi emang enak guys terongnya terongnya dioseng-oseng aja ini pemandangannya guys yang tadi itu tempat jual sayur disana ya pemandangannya ini ini sekarang udah jam berapa ya dan belakang sih kayaknya kecepetan masih jam nyata-nyata ini kita masih kenyawa tuh lumayan lah itu langitnya kalau kalian lihat kayak mendung-mendung gitu guys emang lagi musim hujan kan sekarang ya jadi agak mendung hai kohaya nah guys gini lah disini kayak ada garis kayak buat kejalan kaki atau jalan sepeda gitu guys 4 jishu gua itu ini nih jishu itu PKL guys jadi gua praktek kerja lapangan sampai akhir bulan Juli gua nggak dateng ke sekolah dulu gojishu gojishu nah gimana udah selesai nonton bagaimana tanggapan kalian semoga bermanfaat ya ini video bisa memberikan gambaran kepada kalian bahwa oh Jepang itu punya oh Jepang itu punya sisi baik seperti ini gitu ya bener-bener jujur dan Masya Allah kalau ini diterapkan itu sebenernya Jepang bener-bener islami ya kalau menurut gua itu warganya teratur disiplin taat gitu lah menghormati sesama bener-bener menjaga gitu karena ya sayangnya sebagian besar penduduknya belum beragama ya kita doain aja semoga semakin baik perkembangan Islam di Jepang amin ya Allah oke jadi gua closing aja ya sekian video gua kali ini semoga bermanfaat ya buat kalian semua yang udah menonton dan kalau kalian suka silahkan klik tombol like nya kalau ada yang mau ditanya seputar Jepang apapun gitu yang bisa gua jawab pasti ya gua jawab ya kalau pun belum gua ketahui apa hal apa itu ya mudah-mudahan bisa gua temukan jawabannya gua cari tahu gitu jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya terima kasih